Halo sobatomannya dimanapun berada masih tinggal di rumah saya akan bagi tips buat sobat ini tips seringan ya tapi mungkin penting juga yaitu bagaimana kalau kita kehabisan bensin ya pada motor atau skuter injeksi kita jadi ini jangan terlalu panik atau khawatir jika sampai itu terjadi kita tidak harus langsung bawa ke bengkel tapi kita bisa isi bensin ya kita beliin aja bensin potolan terus kita putar kunci kontak beberapa kali ya biar injeksi itu artinya aktif ya dan membuang sisa-sisa udara yang sebelumnya saat kita putar injeksi terus hanya menyedot udara di dalam tangki jadi saat kita lakukan ini tanpa menstater ya tentunya hanya putar kunci kontak on off on off beberapa kali biar bensin yang masuk ya di udara yang sebelumnya diserap dikeluarkan setelah itu baru di stater ya jadi itu saja sih tipsnya ringan kan dan kalau ada stater kaki lebih baik menggunakan stater kaki setelah proses tadi jadi tak usah khawatir ya pada skuter injeksi yang kehabisan bensin cukup isi bensin terus putar kunci kontak beberapa kali on off on off setelah itu baru di stater semoga ya tips ini berguna ya meskipun ringan semoga berguna silakan juga lihat tips-tips lainnya di channel ini jangan lupa juga dukung dengan klik subscribe salam satu aspal